Kita adalah dua orang yang memang tak pernah bisa dipaksakan untuk bersama. Meski aku berusaha membuatmu mengingat alasan kita berawal, namun tetap tak bisa membuat perpisahan itu tidak terjadi. Kamu tak pernah bisa mempercayakan hidupmu padaku. Kamu terlalu penakut dan terlalu banyak pertimbangan. Hidup itu jalani tanpa perlu terlalu merasa takut pada apa yang akan kita hadapi. Karena hidupku tak pernah mencari aman, lalu memilih meninggalkan orang yang pernah berjuang tanpa melihat keadaan. Jangan melihatku hari ini saja dengan keadaan yang barangkali terkesan biasa saja, atau bahkan hina. Apa yang kamu lihat hari ini bukan memastikan seperti apa hidupku nanti. Aku belajar merelakanmu dengan cara menyadari bahwa yang terbaik untukku tak akan pernah pergi, meski banyak masalah yang akan mengarahkan kita pada perpisahan. Aku merasa sudah menjagamu dengan baik. Tentu saja dari caraku menyadari, mungkin memang akan berbeda dengan caramu menyikapinya. Kadang bersungguh-sungguh saja memang tak pernah cukup, lalu merasa tanpa aku yang berkecukupan, seolah tak pernah bisa membawamu pada kebahagiaan. Sungguh, kamu keliru jika caramu berpikir seperti itu. Kamu akan melihat aku yang kamu rendahkan hari ini akan menjadi orang yang kamu sesali suatu saat nanti. Mungkin setiap orang akan merasa berat pada awal belajar melepaskan orang yang dicintainya. Aku mengakuinya. Tentu saja memang seperti itu kenyataannya. Ada rasa sedih yang jarang sekali mampuku kendalikan. Bahkan air mata tetap terjatuh sekalipun berusaha menahannya untuk tidak terjatuh. Ada rasa sakit hati yang begitu dalam karena harapanku belum sepenuhnya padam. Meski kenyataannya kamu sudah membuatku semakin ditenggelamkan kenyataan. Beruntung aku masih bisa bertahan hidup meski dengan aku tanpamu sering merasa tak cukup. Kamu mungkin takkan percaya bahwa diam-diam aku berdoa memintamu kembali. Memintamu mencintaiku lagi. Seperti itulah kenyataannya perasaan. Kadang seperti tak menerima kenyataan. Hingga diam-diam aku memelas memintamu pada Tuhan. Aku berdoa supaya kamu diberikan kesadaran bahwa hidup adalah perjalanan. Dan mencintaimu adalah bersedia mendampingi. Bukan menerima ketika kamu merasa kehidupanmu dijamin oleh tahta. Kehidupanku memang seperti ini. Menerima ketika direndahkan. Diam ketika dianggap hina. Hingga kamu akan sadari penyesalanmu. Bagian yang paling sulit dari kehilangan adalah menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Meski merasakan kehilangan bukan pertama kalinya dalam hidupku. Namun tetap saja selalu berhasil membuatku sangat terjatuh. Lemah tak berdaya. Tak membuatku berdarah. Tak membuatku tak merasa tersakiti. Mungkin aku tak perlu memintamu menerima. Tetapi aku yang harus belajar menerima. Telak. Kamu akan sadar bahwa aku yang pernah kamu anggap rendah akan membuat penyesali keputusanmu sendiri. Kamu akan merasakannya. Rasa sakit tanpa harus membuatmu berdarah. Terima kasih.